Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua Salam sejahtera semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada Baik-baik saja Dengan saya Bung Ropan Kembali kita akan coba mengulik, membahas Tidak henti-hentinya dengan persiapan tim nasional Indonesia di bawah STY Karena turnamen paling dekat adalah pada bulan Agustus Dimana STY harus fokus juga Untuk bisa memilih pemain-pemain yang akan ia bawa ke Thailand Ini piala EFF U23 Kita jangan dulu melebar Sampai ke kualifikasi piala Asia U23 yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo Pada tanggal 9 dan 12 itu Dimana kita akan berhadapan dengan Taiwan dan juga dengan Turkmenistan Tapi saya kira STY perlu untuk fokus dulu di piala EFF Memang ini boleh dikatakan piala Ciki, banyak yang bisa mengatakan demikian Namun kan ini kita harus ikuti Karena kita sudah memastikan diri akan hadir Dan bahkan dalam undian kita sudah berada di grup B Kita bertarung nantinya dengan Malaysia di pertandingan pembukaan Dan kemudian dengan timur Leste Nah, disini walaupun tidak diberikan target khusus oleh Ketua Umum PCC Eric Thohir Terhadap STY Jadi saya rasa bukan berarti bahwa STY akan melepaskan begitu saja Piala EFF ini Tinggalkan saja dan fokus ke piala Asia U21 untuk kualifikasi yang itu justru lebih diutamakan Karena kita sebagai tuan rumah jangan harus lolos dari di grup 11 kita atau di grup K ini Saya pikir tidak juga ya Apapun itu walaupun ini sekelas piala EFF U23 Yang memang tidak di bawah FIFA Tetapi ketika kita ada di sana Tentunya kita tidak ingin malu Tidak ingin bahkan dikalahkan oleh Malaysia misalnya Kita paling tidak harus bisa lolos Kita menang melawan Malaysia pasti pertandingan kedua melawan timur Leste itu aman Tanpa harus mendahului Kita lolos sudah oke lah Bagi STY Karena tim juga yang akan dibawakan Yang akan dipilih oleh STY ini bersama tim kepelatihan Mereka yang bermain sementara ini di Liga 1 Dengan usia mungkin di antara 20 tahun, 21 tahun, 22 sampai batas 23 Tahun itu yang akan dicari Bahkan pada akhir bulan ini mungkin dalam 1-2 hari ini akan ada rapat Di antara internal STY dan tim kepelatihan Untuk bisa menentukan nama-nama pemain yang nantinya akan disodorkan ke federasi Biarlah PSSI akan mengumumkan itu setelah Ada nama-nama yang sudah diusulkan oleh STY Dan masukkan dari tim yang diutus oleh STY Ya Nova Arianto sebagai asisten juga sudah pergi Kemarin juga terlihat ketika dia menyaksikan PSY Sleman bermain dengan PSY Semarang Yang berakhir imbang itu Dan Nova sudah bisa melihat ada beberapa pemain yang dalam catatannya STY juga sudah pergi ke Bali Dan memang masih ada beberapa pertandingan lagi yang akan dilihat Termaksud STY juga bisa melihat pertandingan di Persita Tanggerang Jadi memang ini menjadi tugas bagi STY untuk mengumpulkan pemain-pemain yang ada Nah inti dari semua ini itu akan diambil tim U20 yang gagal ikut peladunya Ketika kita menjadi tuan rumah dan batal itu Nah mereka sudah dipersiapkan secara baik Nah inilah sebagian besar yang akan diambil oleh STY Dan juga tim yang merebut medali emas Nah tim U22 di Kamboja kemarin Dimana ditangani oleh Indra Safri saat itu Dan mereka sukses setelah menunggu 32 tahun lamanya Dan mereka lah sebagian Yang mungkin bisa 50-50 disini Sambil mungkin akan mencari beberapa pemain baru, muka baru Di tim Nas U23 ini PLFF untuk dimasukin ke dalam Jadi dalam catatan-catatan saya seperti ada di PSS Ada pemain Inyoman Ansanai Itu juga bisa mungkin masuk dalam radar Untuk bisa masuk Dan saya sudah mencatat paling tidak Ada 25 pemain menurut saya Dalam catatan saya yang bisa direkrut oleh STY Mungkin saja akan melebarkan lebih banyak dari itu Dalam catatan saya ini ya Kalau bisa melihat diambil dari tim yang merebut medali emas di Kamboja DC Games Dan juga mereka yang ikut Di persiapan pila dunia U20 yang patah itu Dari 25 pemain yang bisa saya sebut disini Dan pasti mungkin sebagian besar akan masuk Menurut saya ini feeling aja Untuk bisa masuk Bisa saja Egy Maluan Malah anak ini bisa Yang berada di Dewa yang lagi oke lah sekarang ya Sudah membuat gol ada 2 asis disana Bisa ditarik lagi untuk bisa bermain Dibawa ke Piala FF Tapi semuanya tergantung dari STY Ricky Pratama Dari PSM Yang masih 20 tahun bisa diambil Afriando Niko Dia juga sudah menjadi pemain nasional sebelumnya Di U19 Dan dia berada bersirija Rabani Tasnim misalnya Ada di Borneo Ini juga bisa diambil Arkan Fikri Ada di Arema Gelandang yang sangat bagus Ahmad Maulana juga Pemain yang dipinjamkan bersirija ke Arema Ini juga oke Bahkan Bagas Kaafa yang bermain di Barito saat ini Bisa menjadi alternatif juga diambil Oleh STY ke Piala FF Ada pemain yang mungkin bisa direkut ya Theo Filo Numberi Ya ini pemain dari Dewa Dewa United Masuk 21 tahun Gelandang Yang dia bisa Memulai karir yang bagus Kalau diambil oleh STY Dengan Theo Filo Numberi ini Ada Rifki Dwi Septiawan juga Bisa memulai Debut dia bersama dengan tim nasional Ini bermain di Persita Masih 21 tahun Bagi Rifki Saya pikir masih Oke lah Kalau diberi kesempatan ya Reski Vandi Ditriawan dari Persija Ya tentunya ada pemain senior Yang ikut di SEA Games Yang bagus Yang sempat tersisihkan oleh STY Tapi Bisa dipertimbangkan masuk lagi Alfreana Dewanga Dari PSS Semarang Ada juga Adi Satrio Di PSS Semarang juga Dan yang saya bilang tadi Dari PSS Sleman Inyoman Ansanai Ini bisa menjadi satu debutan yang bagus Nah nama-nama lain Ya seperti Ilham Rio Dari Persija Haikal Alhafiz Ya pemain dari Persija Lamongan Yang berada di Kasta kedua Dan dia bisa dipanggil juga Ya untuk Bermain di Timnas IFF U23 Bekam Putra juga Artinya masih bisa Dilihat pemain Persik ini Irfan Jauhari Ya Persis Solo James Kelly Schroyer Untuk bisa Bermain pemain di Persik Kemudian Fajar Fatur Rahman Bisa dipertimbangkan Ini top score di SEA Games Apakah Fajar dia ambil Untuk di IFF Atau Fajar itu Langsung ditarik Untuk bisa dipersiapkan Fokus saja di U23 Dikualifikasi Pilasya Di Solo nanti Karena Fajar ini Pemain yang bagus Yang bisa menjadi tandem Bagi Ramadhan Sananta Bisa bermain di SEA Games Yang bagus dengan top scorer Luar-duanya Ya Ada Hoki Caraka Di tim U20 Di PSN Ada Kalau berjalan gawam Bisa saja dipertimbangkan kembali Ada Cahia Supriyadi Ya Bersijak ada Dava Fasya Di Borneo Sanadin Faris Ya dari Persis Roby Darwish Bisa diambil STY Ya dari Persis bisa bermain Di dua posisi yang bagus Di back tengah juga Dia oke Dan Roby Darwish juga bisa Didorong sebagai Gelandang bertahan Ini Opsi yang lain Ada Sultan Saki Dari PSM Yang bisa diambil Jadi 25 nama ini Saya pikir Sebagian besar Pasti akan masuk Ya Terlepas dari Mungkin ada Satu-dua pemain-pemain baru lagi Dan mereka layak Untuk bisa bermain Di Piala FF U23 Bagi STY Jadi Saya rasa Buat STY Tetap fokus dulu disini Sebelum nantinya Setelah Dari Thailand Balik Dan mempersiapkan diri Seminggu kemudian Untuk FIFA Match Day Di tim senior Yang diawali pada tanggal 8 Di Gelora Bung Tomo Dia juga harus menyiapkan Tim senior ini Dan sehari kemudian Pada tanggal 9 September Barulah Timnas U23 kita Di kualifikasi Piala Asia Akan bertarung melawan Cina Taipei Atau Taiwan Di Manahan Solo Nanti pada tanggal 12 Akan menghadapan Berhadapan dengan Tim Turkmenistan Untuk 23 Karena pada tanggal 8 itu Di FIFA Match Day Satu-satunya pertandingan Yang akan dimainkan Tim kita Akan berhadapan dengan Tim senior Turkmenistan Ini Bagi STY Harus juga dilewati Dengan mencari angka Karena kalau kita bisa menang Dari tim senior Turkmenistan Ini ada 5,14 poin Kita dapat Kita bisa Lebih bagus lagi Dalam peringkat FIFA Kalau sekarang di 1,50 Mungkin Kita bisa berada Di 1,47 Atau 1,48 Jika kita menang Melawan Tim senior Turkmenistan Sampai disini Saya Bung Ropan Ciao Selamat menikmati